Nelain terenggalai korban kapal pecah di perairan selatan Pantai Glada, Kabupaten Tulungagung, ternyata tidak ada yang memakai pelampung. Masa pelampung rombi dinilai justru mengganggu aktivitasnya saat mencari ikan. Terlihat hal ini Masipin memberikan opsi agar menggunakan pelampung sabuk yang lebih fleksibel untuk beraktivitas. Berdasarkan keterangan Bupati Teringgalai, sebenarnya para nelain sudah dihimbau agar memperhatikan safety saat melaut. Salah satunya melengkapi diri dengan pelampung. Namun pelampung yang dimiliki nelain saat ini berupa pelampung yang berbentuk rompi. Sementara itu nelain merasa tidak nyaman saat mencari ikan sambil menggunakan pelampung rompi. Pelampung itu dinilai justru mengganggu dan menghambat aktivitasnya saat mencari ikan. Lebih lanjut Bupati Teringgalai, Muhammad Nur Ariqan menyampaikan jika pelampung yang berbentuk rompi dinilai justru mengganggu nelain saat mencari ikan, biarnya memberikan opsi agar menggunakan pelampung yang lebih fleksibel saat digunakan untuk melaut. Yatmi berupa pelampung yang berbentuk sabuk. Dalam kejadian nelain terlipat laga laut dan tidak melengkapi diri dengan pelampung ini juga sudah seringkali terjadi. Secara SOP tadi dari pelampung juga menyampaikan bahwa sebenarnya pepatuahnya adalah menggunakan safety gear. Dalam hal ini adalah pelampung. Tapi kan kalau keterangan dari mereka kan mereka ini merasa risik. Satu panas gitu ya, terus kemudian kedua tidak bebas dalam hal bergerak. Makanya kita tadi cari opsi ada pelampung yang seperti sabuk, itu mungkin nanti akan kita sosialisasikan. Karena kejadian seperti ini kan apalagi tadi disampaikan sudah berulang kali. Tapi kami juga sampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung juga karena posisi pencarian ini juga khususnya di sisi daerahnya, di sisi Tulungagung karena di tempatnya juga kemarin di wilayah Tulungagung dan saat ini teman-teman juga punya pos patroan di sana. Jadi kami ucapkan terima kasih atas bantuannya dari seluruh pihak. Semoga kita semua berdoa, empat orang yang masih belum ditemukan, masih dalam pencarian ini, nanti bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Seperti diberitakan sebelumnya, kunjungi keluarga korban yang lain hilang akibat kapalnya pecah tersapu ombak di pantai gelada Kabupaten Tulungagung, Bupati Trindaleg Mohamad Nur Arifin turut panjatkan doa di rumah korban. Bupati juga turut berterima kasih terhadap pemerintah Kabupaten Tulungagung yang turut membantu proses pencarian korban. Terima kasih telah menonton!